Dan juga teman-teman wartawan sekalian, beberapa hal yang akan disampaikan saat gas. Yang pertama, bahwa angka kesembuhan mengalami peningkatan yang sangat besar. Dan hari ini tercatat sudah 203.014 orang yang telah sembuh. Jadi saya ulangi, sampai dengan kemarin sore data yang diterima dari Kementerian Kesehatan, warga negara kita yang menderita COVID-19 telah sembuh sebanyak 203.014 orang. Sedangkan sekarang yang masih dirawat 61.813 orang. Kemudian kami laporkan tentang ketersediaan ruang ICU di rumah sakit COVID-19 DKI. Yang awalnya pada tanggal 9 September yang lalu dikhawatirkan akan penuh pada tanggal 17 September. Tetapi kerja keras dari seluruh komponen, baik dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, pemerintah DKI, dan seluruh pimpinan rumah sakit. Sekarang sudah ada bed untuk ICU sebanyak 725 unit. Sama lagi ada 34 unit yang sedang berproses yang berasal dari rumah sakit Isma Atlet. Sedangkan yang terisi sebanyak 521 bed terisi pasien. Sehingga sisanya menjadi 204 bed. Jadi masih ada 204 bed ICU yang kosong. Ya kita harapkan tidak bertambah lagi sosok kita yang sakit. Ada pun untuk ruang isolasi yang ada di rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta, semuanya berjumlah 4.824 tempat tidur. Yang terisi 3.784 tempat tidur. Dan sisanya sebanyak 1.040 bed. Dan ini pun kita harapkan tidak ada penambahan lagi. Selanjutnya untuk Isma Atlet yang dikelola oleh Pusat Kesehatan TNI bersama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan juga dukungan dari Rumah Sakit Polri. Semuanya berjumlah 4.664 bed. Yang terisi sampai dengan tadi pagi pukul 6.00 itu 2.158. Sehingga masih tersedia bed yang kosong yaitu 2.506. sehingga total untuk tempat tidur, ruang isolasi DKI, baik yang berasal dari Rumah Sakit rujukan COVID-19, termasuk Isma Atlet, semuanya 3.546 bed. Jadi kita masih tersedia 3.546 bed. Di luar hotel yang sekarang dalam berproses, baik di DKI, termasuk di sejumlah provinsi prioritas lainnya. Kemudian, kami laporkan berikutnya terkait dengan masalah aran Bapak Presiden, untuk adanya intervensi berbasis lokal, kaitannya yang berhubungan dengan upaya perubahan perilaku. Dan kami kerjasama dengan seluruh komponen, termasuk para lelawan, para akademisi, semua komunitas yang ada di seluruh provinsi, khususnya di delapan provinsi prioritas. Tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden, akan kami usulkan tambahan dua lagi provinsi, yaitu Bali dan Aceh, karena mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Sehingga total semuanya adalah 10 provinsi. Kemudian, langkah-langkah ini dilakukan melalui program sosialisasi untuk kampanye perubahan perilaku. Bapak Presiden tadi menekankan agar transportasi publik ini juga dihimbau untuk memasang protokol kesehatan di kendaraan, baik itu truk, angkutan umum, angkutan kota, bus, taksi, dan kendaraan lainnya. Dan tadi Bapak Kapolri, melalui Bapak Sekretaris Kabinet, telah menjelaskan, ada kerjasama Mabes Polri dengan organisasi angkutan untuk memasang protokol kesehatan di seluruh transportasi umum. Kemudian, Satgas juga bersama dengan PWI telah melakukan kerjasama untuk pelibatan sebanyak 5.800 wartawan dari seluruh provinsi, mulai dari Provinsi Aceh sampai dengan Papua. Kemudian, tugasnya adalah melakukan program untuk perubahan perilaku dan juga menangkal berita-berita yang tidak benar. Karena banyak juga informasi yang diterima sebenarnya tidak valid, tetapi beredar di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, besar harapan kami, teman-teman media nanti yang bergabung dalam Satgas ini bisa menyampaikan pesan yang positif, pesan yang faktual terkait dengan perubahan perilaku. Kemudian, selanjutnya, Satgas juga bekerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI, didukung oleh TNI dan Polri. Pemanfaatan Ibu-Ibu PKK dan sejumlah tokoh yang ada di lima kelurahan Jakarta. Masing-masing sebanyak 100 orang yang dipilih oleh kelurahan dibantu oleh Babin Kantipas dan juga Babinsa. Harapannya adalah tokoh-tokoh yang ada di kelurahan ini bisa mengajak dan mengimbau masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan. Jadi, mengajak masyarakat untuk patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan, ini kalau apa yang menjadi program tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh para dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang berjuang untuk mengobati pasien COVID-19 di rumah sakit. Jadi, ini himbawan kita semua supaya kita lebih optimal dalam rangka memutus mata rantai penularannya itu dihulu. Nah, kalau kita sudah bisa meningkatkan upaya pencegahan dan masyarakat semakin sadar bahwa COVID ini bukan rekayasa, bahwa COVID ini bukan konspirasi. COVID ini nyata. Secara global, korbannya telah mencapai hampir 1 juta orang. Di tanah air kita sendiri, korban jiwa telah mencapai 10.386 orang. Oleh karenanya, jangan kita anggap entek. Kemudian juga kami laporkan kepada Pak Presiden terkait dengan klaster keluarga. Ada 6 persen di SMA Atlet, pas yang dilawan di SMA Atlet, ternyata positif COVID-19, padahal mereka relatif tidak beraktifitas keluar rumah. Artinya, yang menulari adalah orang-orang terdekat keluarga itu. Sehingga, kita harus memahami COVID ini media pengantarnya adalah saudara-saudara kita. Orang-orang yang terdekat, bukan orang yang jauh. Saya ulangi lagi, yang menulari adalah orang-orang yang terdekat, yang ada di sekitar kita. Sehingga, kita satu sama lainnya harus saling menjaga, harus saling melindungi, saling mengingatkan untuk patuh kepada protokol kesehatan. Kemudian, kami juga bekerjasama dengan sejumlah pihak yang dari awal sudah kita deklarasikan bahwa supaya pemerintah dalam menggerakkan penanganan COVID ini adalah kolaborasi. Kolaborasi pentahelis berbasis komunitas, termasuk juga dari para musisi. Dan pada hari Sabtu yang lalu, grup Padi Ribon telah menyerahkan jingle kepada pemerintah, diwakili oleh Bapak Wakil Ketua Komite, Bapak Menko Marques, Bapak Luhut Bin Carpang Jaitan, tentang ajarkan untuk patuh kepada protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun, dengan pesan ibu. Jadi ingat pesan ibu, isinya adalah 3M. Saya rasa itu yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Menko Perekonomian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.